Intro Gubernur Jambi Zumi Zola meninjau pembangunan pasar angso dua baru pada minggu 20 Maret pagi Peninjauan ini dilakukan untuk melihat langsung kondisi pembangunan pasar angso dua baru yang sampai saat ini belum juga rampung dan berbincang langsung dengan kontraktor pelaksanaan pembangunan pasar tersebut PT. Era Gunda Bumi Dusa Zola meninjau kiosk dan ruko yang sedang dibangun juga dry nese dan terbangga di pinggir sungai Batahari yang berdekatan dengan pasar angso dua baru tersebut Zola menegaskan pertimbangan untuk melanjutkan atau tidak pembangunan pasar angso dua Pondas yang paling penting adalah dari BPKB BPKB akan mempelajari dari awal mulai dari perencanaan sampai perjanjian-perjanjian Semuanya akan dipelajari apakah sesuai atau tidak Itu pasar ini, pasar angso dua ini Kemudian Jambi Bisnis Ada satu lagi, bukan salah Nah, BPKB minta kepada saya mana yang dipelajari Saya bilang ini, karena sudah mau deadline ini Dan pasti akan meminta untuk diperpanjang Nah, sebelum saya memutuskan itu, saya perlu ada kajian hukumnya dulu Zola mengutipkan dari pihak kontraktor menyatakan pekerjaannya sekitar 45% Namun harus dilihat hasil penilaian BPKB Selain itu, Zola juga menegaskan kepada para subkontraktor untuk benar-benar memperhatikan pekerjaannya Termasuk pembayaran gaji tenaga kerjanya serta jaminan keselamatan kerja Dalam peninjauan kali ini, Gubernur Jambi Zola didamping oleh perwakilan dari Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi Kepala Biro Administrasi Pembangunan dan Kerjasama Dan Kepala Biro Hubas dan Protokol Sentai Provinsi Jambi TV Liputan, Jambi 28 TV mengabarkan